Ya, men konsumen, ini kita mau ngasih apa namanya, rejeki yang kita janjikan kemarin ya? Siap. Nah, ini yang milih nanti sesuai yang kita, apa namanya, kita sesuai fiti kita kemarin, yang milih nanti men kameramen ya. Nah, ini komentarnya hampir semua benar ya. Hampir semuanya bagus. Tentang kebaikan apa kemarin? Sorat duha. Kebaikan sorat duha. Hampir semua itu benar ya. Saya sendiri juga bukan ahli agama daripada nanti salah memilih ya, salah istilahnya membenarkan jawaban, mending nanti dipilih sama men kameramen. Scroll aja ya, itu jauh lebih adil ya. Siap. Daripada langsung dipilih nanti kan nggak adil. Nggak ada adil ya. Ayo men, mas kameramen, yuk dipilih aja nanti kita transfer rejeki. Ngomong oleh stop, stop. Oke, siap. Stop ya, weh stop. Yang paling bawah kita pilih. Siapa ya? Yang bawah, hendak komen dia. Cuma assalamualaikum melancarkan rejeki. Oh iya benar ini. Iya benar. Benar ini. Ini salah satu jawaban yang benar soalnya. Atas nama Putra Ragil. Putra Ragil masih ya. Ini akunnya. Nanti besok kita tag ya. Siap. Nah ini. Itu ya. Atas nama Putra Ragil ya. Jangan dapet rejeki mas. Nah nanti kita pilih satu lagi ya mas Agung ya. Satu lagi. Satu lagi. Mohon agak bersabar nanti kita masih menjanjikan. Apa kemarin? Terkait. Bedean apa wing? Tebaran. Ya, awal berdirinya Prabu Montor. Dan satu lagi harga Harley ya. Itu ya. Dan untuk apa namanya? Untuk main konsumen. Ini kita ada teban lagi berbagi rejeki lagi ya. Yang penonton setia pasti sudah hafal ya. Harganya ini kemarin direview berapa ya. Yang review bukan saya. Ada siapa? Pak Yus ya. Pak Yus. Pak Yus yang review. Kemarin harganya berapa ya. Sekitar berapa. Nanti di sekurah lagi. Dapet rejeki lagi ya. Siap. Oke. Pokoknya insya Allah tiap hari bagi-bagi rejeki ya. Karena apa? Contohnya orang makan. Yang orang makan di WK Raina. Tapi ini orang makan bareng-bareng Wena ya. Contoh seperti itu. Ya oke. Terima kasih bahan bakarnya solar mas. Bangsa ini mobil-mobil solar. Bangsa ini ini masih tirit. Tau ini. Tau ini kok ya ada ke-tau mas. Rego pitung puluh jutaan ya enak mas. Enak Pak D. Enak penter ini ini rego pitung puluh jutaan. Saya review bukan Pak D. Ini-ini. Kasih teka rong-rongnya ini sama Pak DLS ini. Mobil penter ini rong-rongnya ini sama. Ini didolpiro mas Agung. Aku mau soalnya orang dibocori. Ini ya. Ini dong. Engkau. Engkau. Bintang main konsumen ya. Kasih teka. Engkau. Oke. Siap. Ini kok. Engkau digolak Pak D. Agak teka langsung. Main konsumen yang ini agak teka. Ya bener milih. Tengok. Agak teka wisi mulai. Oh wisi mulai. Wisi mulai. Wisi mulai. Wisi mulai. Wisi mulai langsung deh. Wisi mulai kok yura. Mau kita ngolak ngolak ini nyanti parah nih. Mana loh. Mak D. Ternyata wisi mulai. Dalamnya pun di mana? Kiri. Wana kiri? Kediri. 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 Kediri merenik. Padahal ngelihwati alas-alas keyewisan. Panggah reme. Di penters yang pitong puluhan? Oh penters. Alah sampai lali. Saya ayo mas. Tak dudui penters yang rego pitong puluh jutaan. Nanti jalan. Bocah itu rancang. Biasa jalan jalan. Ya gue. Wisi mulai keselihatan. Uang kemaki. Wisi mulai randasan. Wisi mulai. Wisi mulai rancang. Bocah. Bocah rancang. Wisi mulai. Nah ini ternyata mobilnya di sebelahnya Pak D. Ini platnya Sudahwe Sidoarjo. Ini harganya cukup 70 jutaan aja. Kalau yang sana tadi nanti bisa tanyakan ke marketing. Harganya berapa. Kalau yang ini pastinya 70 jutaan aja. Ini nanti bisa cekson. Cekson itu. Cil. Cil. Cekson itu kenapa? Cekson itu kenapa? Ada yang mau nyer atau? Di rumahnya dia. Ada yang. Ada yang mau nyerah. Ada yang mau nyerah. Aneh lah Pak. Mereka cepat menang deh. Cepat menang deh. Semua meletak. Wih. Konsumen lo memet dah sih. Maksudnya lo ini. Seriit. Gini. Lih lah malah memetnya. Kok ya mesti bantah. Iya, iya. Wih. Lekal. Bila. Ini keselan itu orang kerasa loh deh. Si ngomong apa. Kau gak ada. Kau gak ada. Saya suwaki saya kerasa loh mas. Bukan. Mergum. Ram locot. Bukan. Apa kuih? Laman gue lisa. Kayaknya Mas Amul suaya-suaya ram locot. Oh iya. Ini perempuan di sini. Eh. Ini mobil. Sekarang tutupnya mas. Wih. Tapi kayak bayu. Aku cegah lah. Itu review. Mobil tahun 2012. LS Turbo. Harganya cukup 130 jutaan aja. Kes. Kencangan sudah bisa bawa mobil. LS Turbo tahun 2012. Bisa kredit. Lah ya kayaknya. Saksiri konsumen. Jalan ini. Ini ini ini. Atau sekretan. Kayak gini nanti 150 jutaan. Jangan sudah bisa bawa pulang Innova Via. Ya. Seperti ini. Luksuri pak D. Luksuri. Kalau luksuri itu. Nanti bangku tengahnya itu Kapten City. Perdocekan tuh mas kok ini. Eh kok ini loh padang. Kalau aku nunggu petang. Gak ada. Gak ada. Ini loh mas. Kapten City ngomong. Melepuran atau di luang. Emang buat kancing kok. Biasa. Apalagi. Ini di jebak ya rakeneng. Ya. Seperti itu. Nanti bisa cek-cek saja. Mana-mana yang cocok. Nanti langsung dp via online juga bisa. Offline apalagi. Monggo. Mobil-mobil regopi 10 jutaan. Tapi mobilnya mewah-mewah ini mas. Tiga baris pak D. Tiga baris. Gak ada. Mobilnya. Mobil tahun-tahun nom ini. Yaudah tuh mas. Kue ini aja rame. Aku wis kan. Wis rasa melu-melu. Wis bukan. Bukan pak D. Mobilnya regopi 10 jutaan. Sampai miliode. Gak ada mas. Gak ada. Gak ada pak D. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Tiga baris loh pak D. Mobil-mobil jenis seperti ini. Nanti harganya cukup. Tujuh puluh jutaan aja. Jadi kan sudah bisa bawa pulang mobil. Ehm. Apa gimana jenis? Chevrolet. Chevrolet. Nah ini seperti ini. Ini tujuh puluh jutaan aja. Jadi kan bisa bawa pulang mobil jenis Chevrolet. Tapi pajaknya mati pak D. Hah? Pajaknya off. Kalau pajak itu kan nanti bisa dipajakkan mas Agung. Gampang kalau terkait dengan pajak. Nanti jenis kan mau minta cabut. Ehm. Atas nama atau dan lain sebagainya bisa. Bisa. Tidak usah khawatir. Kalau masalah minus pajak aja nanti gampang kita bantu pajakkan atau cabut berkas. Tahunya juga muda. Tahunya muda 2014 mas. Iya. Seperti itu. Ini apa? Nom. Iya iya. Jadi telah menyelok mbak atau mbak ya tuek. Mas. Maksudnya. Namakah hari ini telah menyelokan mbak ya sih nom. Nom. Dan nih. Mbak wihwis tuek, gila. Hei. Hei. ke marketing ya kurang lebih naik turunnya 200an seperti ini tinggal jenaran pilih saja nanti yang mana yang menurut jenaran cocok eh kondisi tahun sama harganya terutama harga biasanya CRP juga ada wak di CRP nanti juga ada seperti ini lah ini buih keluarganya ini saya cekson cekson mobil apa dik modik matik Oh Pajero Oh ngono Yes Ben milih hai kono Ben milih DW kono yang ini monter ya pirang-pirang karek Ben milih kono ya ini kalau jenengan mau cari mobil tahun muda murah lagi ya ini Mas ini nanti harganya cukup kita jual di angka 90 jutaan aja jenengan sudah bisa mengendarai mobil tahun 2015 siap nah seperti ini ya beli lah jenis yang ngetril-ngetril ini mewah ya oleh Mas gagah ya oleh tapi regane Mas ya murah regane orang ngetek nih dompet orang ngetek nih isi dompet orang ngetek nih isi dompet yang digaulah itu apa aja nih kalau dompet ya ya yuk jenengane bongsa kebutuhan kan pemanu karek ini kan penak kira-kira rasa penasaran rita ngutipas roh rahasia aku siang bilang aku barang ini barang tak gowok dong korang iya kayak anak kudu oh apa pak deh kudu mas bayi tapi kira anakku cek sound deh cek sound kurang masalah ini jenis yang parkir pilih itu bisa mencur-mencur kayak gini eh bukan diri itu aku cacang aku bukaan kayak gini tak buka manual mas oh manual deh ya ini istimewa ini mas mobil-mobil kelas ini kayak manual kan jarang mas kebanyakan metik lagi ini kok enak manual karek ini kurang sengang puluhan 90 jutaan pak di 90 jutaan jenengan bisa merasakan menaiki mobil ekstril segagah ini sekeren ini karek ini yuk tur murah terus juga kita kedatangan lagi mobil balinu balinu apa lagi S-Cross pak di ini S-Cross nah ini kedatangan mobil S-Cross tahunnya enam loh masih 2017an paling gak 2017 harganya seratusan 130an naik turun nah harganya cukup 130 jutaan jenengan bisa sudah bisa menaiki S-Cross ya mas Agung yuk kalau ini padeh Toyota apa ini padeh ini namanya Etios Valko mas ini kita jual obral 70 jutaan aja siap cek sound buri itu mas bingk itu aku main konsumen mobilnya apa itu loh Etios padeh ini ya iya maksudnya kamburi kamburi ya kamburi tuh mas taruh aku ngunung-ngun aku yuk ini Grand Vitara bareng loh padeh eneng kak itu mas wik kak itu loh disek ini-ini aku reganya ya eneng yang pitung puluhan yang yang wolung puluhan eneng-eneng terus taruh Grand Mag ini-ini itu ya pitung puluh jutaan eneng iya toh wes padua kakean gue wes ini karena cak gaya yang pernah menaknya deh sebelum review kan pak D terbiasa maksudnya yang ngocok disek lah senaja ngelek reget di titik dilapikan resik ngocok ya ucik pancet atau lah orang-orangnya apa-apa memang cuma maksudnya kan kalau ada kotoran tau ooooh jadi menurutnya mas intinya gitu nanti jenengan-jenengan ya main konsumen nanti kalau mau cari mobil di Prabu Motor silahkan datang kalau yang harga 50 jutaan nanti di gudang mas Heri nah ini masnya ini dari mana takut nih mas Agung konsumen dari mana om ini om Tuben dari Tuben dari Tuben jauh-jauh kesini cari mobil masih cekson-cekson lelaki loh siap leher Heri bapaknya loh makdek loh boleh Uda City tak dudui mau ya seperti ini mas Agung ini juga konsumen kita dari Mojokerto baru datang nah itu biar didampingi nah ini Bunda-Unda City ngini-ngini pirok mas Agung wos regani pirok mas Agung yang mulai sedih ini yang mulai sedih ini eh yang mulai sedih oleh kleru kleru itu bener nih di bener ini mas Heri yang bener-bener ini 50 jutaan ini sih? iya woi ini 50 jutaan terus ini wadz ini sedan mewah 30 jutaan wadz ini tahun muda ini woi woi ya ini ya main konsumen nanti kalau mau cari mewah ini ada harganya 30 jutaan iya mas 30 jutaan 30 jutaan ya ini silahkan nanti jenengan bisa pilih pilih di sini kalau mobil yang harga 50 jutaan nanti bisa jenengan WA kemas Heri bisa dihutang tanpa bunga juga bisa dihutang tanpa bunga juga tapi untuk kredit betul mas kalau kredit itu beda kalau cash tempo tanpa bunga itu beda lagi pak D monggo saja nanti dihutang tanpa bunga nah ini dari Mojokerto kan alhamdulillah ini sama anaknya tadi kesini kesini berdua sama anaknya rodoknya 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 nah seperti ini ngadiri kesana pak D ya temuk pak diri alhamdulillah ini seperti ini jadi kan saya milih-milih mungkin saya yang dihutang seket sewidak pitung puluh telung puluh yang itu pun memilih panggilnya ini Pokoknya sempat milih oleh-oleh Lepas desainnya nih, kok gak nanti rego seketan Mas Agung Mas Agung, ini Bapak E dari Lombok, Pak ya? Salaman dulu lah Siap, binara Lombok mana? Saya sering ke sana dulu Ya, saya sering ke sana Saya sebulan sekali dulu ke Lombok, Pak Saya seneng, wisata alamnya Lombok seneng Ini gelet kan, Mas, semua itu, Mas Banyak sekali ya, konsumen Konsumen yang baru-baru datang Kayak Bapak ini jauh-jauh dari Lombok Dari pulau seberang ya Bapak nanti nginep gak disini? Langsung pulang, Mas, langsung pulang Siap Siap Tapi sampai di rumah keluarga Oh, ada keluarga disitu Siap Jika seneng dari luar pulau, jangan khawatir ya Kayak Bapak ini Disini ada penginapan gratis Mau disini berapa hari, mau berapa bulan pun bebas Gak apa-apa ya Satu rombongan, siap Berapa rombongan, kemarin ada 15 keluarga ya Dari Kalimantan Sekalian lihat gerbek surau kemarin Mampir ke tempat kita ya Kita jamur dengan baik Meskipun seadanya Walaupun gak beli gak masalah, Mas? Gak masalah Tapi ya, kalau bisa beli Karena jauh-jauh ya kan Jauh-jauh kan rugi makanya Rugi perjalanan Makanya kalau yang menginap Dari pulau, luar kota Pelayanan akan lebih kita maksimalkan ya Kita usahakan untuk supaya dapat Terima kasih banyak Bapak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih